Pemirsa pernyataan keprihatinan atas kemunduran demokrasi terus disuarakan sivitas akabernika di sejumlah kampus di Indonesia. Kalangan sivitas akabernika menuntut pemerintah netral dalam pelaksanaan pemiru. Guru besar, profesor, dan mahasiswa Universitas Brabijaya membacakan pernyataan sikap menanggapi kondisi bangsa saat ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya mengimbau pemerintah bersikap netral dalam pemiru dan meminta agar pendegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Sementara itu melalui forum UNER memanggil Akademisi Universitas Erlangga Surabaya menyampaikan pernyataan sikap, mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi dan mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Sivitas Akademika UNER juga mendesak Presiden dan aparat negara menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berbicara, serta berekspresi. Berdekat! 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 Kampus ini hanya memberikan seruan moral. Kami tidak melakukan tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bintai dari semua moralitas bangsa ini dijalankan demokrasi. Pernyataan sikap keberhatinan atas kemunduran demokrasi juga diserukan guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan. Mereka meminta Presiden, pemerintah pusat, dan daerah bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. Tim kontributor AI News melaporkan. Pemerintah Kampus Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang menolak permintaan pembuatan video apresiasi kinerja Presiden Jokowi Dodo. Pihak kampus beralasan menjaga netralitas dan menyuarakan kebenaran. Kampus Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang, Jawa Tengah menolak permintaan pembuatan video apresiasi kinerja Presiden Jokowi. Rektor Unikas Sugiyah Pranata Semarang, Ferdinandu Sindarto, mengatakan pihaknya didatangi dan diminta oleh anggota kepolisian Polres Tabes Semarang untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Jokowi Dodo. Pihak kampus Unikas Sugiyah Pranata menyatakan penolakan pembuatan video apresiasi Presiden Jokowi, murni sikap dan tanggung jawab Universitas Katolik untuk menjaga netralitas dan menyuarakan kebenaran. Saya tidak mengatakan intimidasi permintaan, dan permintaannya tidak sesuai dengan apa yang kami pilih, ya sudah. Penolakan tersebut juga didasari atas dinamika politik yang saat ini terjadi. Dengan banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan, Universitas sebagai akademisi sudah seharusnya menyuarakan kebenaran, bukan atas dasar subyektif terhadap salah satu paslon Capres-Cawapres. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AI News, melaporkan.